Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Cecilia, lalu bagaimana dengan kelanjutan proses hukum terhadap Rizik Sihab? Untuk proses hukum yang melibatkan Rizik Sihab terkait dengan kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan yang menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan masih ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sampai tanggal 31 Desember 2020 mendatang, pihak kuasa hukum mengungkapkan telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan penetapan Rizik Sihab sebagai tersangka dan juga penahanannya. Sidang pra-peradilan ini memang belum dijadwalkan karena nanti akan menentukan jadwal dari Majelis Hakim dan juga jadwal kesiapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara terkait dengan rencana penangguhan penahanan, pihak dari Rizik Sihab belum menentukan apakah nanti akan dilakukan atau akan diajukan permohonan penangguhan penahanan. Itu untuk kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan. Sementara untuk kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat kemarin pihak dari Polda Jawa Barat, pihak penyidik juga telah langsung mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta keterangan dari Rizik Sihab dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun dari pernyataan yang kami terima dari pihak Polda Jawa Barat bahwa dalam BAP, Berita Acara Pemeriksaan, Rizik Sihab menyatakan keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena ia ingin fokus terlebih dahulu untuk menjalani proses hukum terkait kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan. Pihak Kepolisian, Polda Metro Jaya memastikan bahwa Rizik Sihab dalam keadaan sehat dan tetap memperlakukan SOP ketika melakukan penahanan terhadap seorang tahanan baik itu dari segi pemberian makanan maupun cek kesehatan. Untuk sementara demikian, Afi, kembali ke Anda di studio. Baik, Cecilia Sinabariwa, terima kasih atas informasinya langsung dari Polda Metro Jaya.